Halo teman-teman semua, kami dari grup 4 hendak memberikan informasi tentang cara membuat minuman soda gembira. Di Indonesia seringkali kita merasa kehausan dan kepanasan karena cuacanya yang panas dan terik. Ada banyak cara untuk menghilangkan rasa panas dan terik tersebut. Salah satu caranya adalah dengan meminum minuman yang segar atau dingin. Salah satu jenis minuman dingin yang terkenal di Indonesia adalah soda gembira atau soda susu dan sirup stroberi. Minuman ini dapat menyegarkan tubuh kita bila mana tubuh kita merasa haus karena kepanasan saat musim kemarau. Cara membuat minuman ini tidak susah dan tidak memerlukan banyak bahan. Mari kita bersama-sama mencoba untuk membuatnya. Alat yang diperlukan adalah 1 buah gelas, 1 buah sendok, dan 1 buah sedotan sebagai pilihan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kaleng air soda yang berpisah 300 mili, 4 sendok makan susu kental manis, 2 sirup rasa stroberi, dan es batu secukupnya. Langkah yang pertama untuk membuat soda gembira adalah siapkan semua alat yang berupa 1 gelas dan 1 sendok. Setelah itu tuangkan susu kental manis ke dalam gelas. Setelah menungkan susu kental manis, lanjutkanlah dengan menungkan sirup stroberinya. Kemudian, masukkan es batu dengan jumlah yang diinginkan. K terakhir adalah tuang air soda sebanyak 250 mili ke dalam campuran susu kental manis dan sirup stroberi. Gunakan sedotan jika diinginkan dan soda gembira siap untuk didimati. Terima kasih.